PSSI siapkan perpanjangan kontrak Sinteyong hingga 2027. Ketua Umum PSSI Erick Thoyer menegaskan pihaknya menjunjung profesionalisme terkait perpanjangan kontrak Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Erick menyebutkan PSSI sudah menyiapkan kontrak hingga 2027 buat Sinteyong. Kendati demikian lanjut Erick, kontrak tersebut tidak diberikan begitu saja kepada Sinteyong. Menurutnya, jurutaktik asal Korea Selatan itu harus memenuhi persyaratan yang sudah disepakati kedua belah pihak. Dua kesepakatan yang harus dipenuhi Sinteyong adalah meloloskan timnas senior ke-16 besar Piala Asia 2023, serta membawa timnas U23 melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024. Dari dua persyaratan tersebut, satu sudah dipenuhi. Sekarang, Sinteyong hanya perlu membawa timnas U23 ke perempat final. Target itu bisa terrealisasi sepenuhnya jika timnas U23 bermain imbang atau menang melawan Yordani yang dilagak pemungkas grup Piala Asia U23. Ya, kan sampai 2027 saya sudah ngomong. Ujar Erik terkait durasi kontrak Sinteyong selepas peringatan hari ulang tahun atau hut PSSI ke-94, Jumat 19 April 2024 dikutip leman kantor berita antara. Itu kan sebuah komitmen yang kita sudah sepakat sama-sama bahwa ada target-target untuk pelatih STY sebagai profesional dan dari saya sebagai profesional punya kesepakatan. Nah, jadi jangan berpolemik gitu. Jadi sudah ada hal-hal yang disepakati. Sementara itu, hut PSSI ke-94 dirayakan secara sederhana di Jakarta. Pada momen spesial ini, PSSI mengundang para pelaku sejarah yaitu diri tanda legenda-legenda timnas Indonesia. PSSI ingin berbagi kebahagiaan dengan para legenda tersebut karena pernah berjuang mengharumkan nama bangsa lewat sepak bola.